Hai selamat pagi rana salam sehat selalu ya selamat pagi bisa didengar suaranya bisa bisa-bisah ya yang utama kita patut mengungkapkan langsung kita dengan puasa atas anugerah yang diberikan sehingga pada kesempatan ini kita bisa langsung tetap muda ya padaring untuk belajar lebih lanjut pada tema 9 yaitu tentang pengolongan materi nah anak-anak yang saya pangkatkan di slide kalian sudah ada ya sudah terlihat ya bisa terlihat ya oke kemudian selanjutnya ini adalah kompetensi yang harus kamu kuasai jadi di tema 9 ini yang harus kamu kuasai apa ya kamu harus memahami pengetahuan faktual konseptual dan prosedual ini artinya apa muster kamu bisa membedakan fakta membedakan nanti membedakan kalau di dalamnya kita berbicara matalah materi dan campuran ya bedanya apa untuk tahu membedakan berarti kita harus melakukan uji praktik praktikum nantinya ya praktikum bisa dilaksanakan nanti di rumah di formatnya bisa didesain menjadi kegiatan proyek yang harus sekalian rekod itu ya kemudian kamu harus sudah mulai bisa berkolaborasi dengan teman-teman kalau enggak ada tiga bertanya boleh menggunakan video call ya kita melakukan percobaan juga boleh banyak teman-teman yang sudah bisa nanti pakai ini jadi memahami pengolongan materi dalam tutupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya zat tunggal dan zat campuran ini dulu nih harus kamu kuasai ya berarti ada kata dua kata itu zat tunggal dan campuran melakukan pengamatan sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari kamu akan mengamati nah kapan kamu akan mengamati ya pada saat kalian melakukan percoba-percoba ya baik untuk zat tunggal sendiri Riji sepanjang yang kamu ketahui dan yang sudah kamu pelajari di pertemuan sebelumnya kira-kira menurut Riji itu apa kalau ini kan zat tunggal disebut juga zat murni yaitu zat terdiri dari satu jenis atau materi itu aja zat yang terbentuk oleh partikel-partikel yang sejenis partikel sejenis yaitu satu jenis partikel itu apa sih partikel itu adalah sebuah zat ya dari sini dulu ada pertanyaan enggak dari sini dari sini ada ada pertanyaan enggak oke ada kira-kira ada berapa ada berapa zat zat apa ada berapa untuk zat tunggal ini ada berapa jenis di bagi berapa jenis dua jenis untuk senyawa unsur dan senyawa oke kira-kira unsur itu apa unsur adalah zat tunggal tidak dapat diuraikan lagi jadi set yang lain yang bisa sederhana dengan reaksi kimia biasa ya mulis mengapa kalau unsur mister tidak bisa dibagi-lagi dari partikel lain yang mulis dengan garis besar yang disampaikan oleh si kemudian bagaimana dengan senyawa cari cari kira-kira apa cari senyawa itu menurut keadaan cari kira-kira senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari dua unsur atau lebih zat tunggal yang terdiri dari dua unsur atau lebih itu kalau senyawa baik dari sini untuk zat tunggal contoh zat tunggal jadi cuma satu jenis contoh air garam gula air garam gula termasuk contoh apa zat zat tunggal ya ricat ya jadi air garam gula ini termasuk contoh zat tunggal selanjutnya dari zat tunggal ini nanti dibagi ke dalam dua bagian ke dalam dua kelompok atau dua jenis yaitu unsur dan senyawa kalau unsur ya partikel terkecilnya tidak apa-apa dibagi-bagian dan harus dilakukan uji reaksi dunia nah sedangkan senyawa tadi apa kata kunci ini tadi disampaikan si Charlie coba cari tulang apa itu senyawa senyawa ada zat tunggal yang terdiri dari dua unsur atau lebih ini senyawa lanjut pengertian zat campuran oke ada zat campuran atau pakai zat tunggal tapi zat tunggal itu kan satu zat campuran itu apa jika menurut teori yang menurut teori ini zat campuran itu dibagi dua yaitu apa campuran homogin dan campuran heterogin disebut campuran homogin jika campuran yang penusunnya tercampur sempurna dan disebut campuran heterogin jika campuran yang penusunnya tidak tercampur sempur itu pertanyaan Mr. ke Sarah apakah pertanyaan ini betul Sarah betul ataukah salah pertanyaan bahwa dikatakan zat campuran adalah zat yang terdiri dari dua atau lebih zat atau materi betul baik itu pendapatan Sarah salah nah kalau benar berdasarkan pengetahuan yang kamu terima ricap atau apa yang sudah kamu ketahuan terhadap campuran campuran itu ada berapa jenis dikelompokan itu ada berapa jenis dua apa aja campuran homogin dan campuran heterogin ya bisa nggak kamu beri contoh campuran homogin bisa nggak kamu bisa beri contoh campuran homogin ya Richard ya konsentrasi konsentrasi nah ini segit materi Alan bantu Richard kira-kira apa yang dicontohnya dicontohkan apa campuran homogin gula yang campuran homogin itu seperti air ditambahkan dengan gula air ditambah gula atau air dicampur gula air sama gula dicampur jadi satu begitu contohnya itu termasuk campuran homogin saya tanya ke Ricci betul apa soalah yang disampaikan Alan Ricci betul baik sedangkan campuran terogin apa itu campuran terogin campuran nitrogen logon adalah campuran yang berdiri atau suatu atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna contohnya air dengan pasir dengan pasir apakah kamu sudah melakukan percobaan di rumah? tidak tidak apakah dokumennya ada? apakah dokumennya ada? apakah dokumen praktekumu ada? kalau kamu belum bisa menunjukkan dokumen prafuku berarti kamu saya anggap belum melakukan uji prafuku jadi pernyataan kamu masih tidak bukan sama Mr. bisa saja kamu membaca dari berbagai sumber tapi kamu belum melakukan percoba saya tanya berarti zat heterogen oke saya tanya kepada Valentino bagaimana Valentino menurutmu? Valentino betul Mr. kenapa? betul bukan betulnya kamu sudah melakukan percobaan di rumah? sudah melakukan percobaan di rumah? kalau untuk campuran heterogen sudah kemudian pernyataan ini kamu setuju dengan pernyataan yang ada di layar itu bahwa campuran heterogen adalah campuran yang peningkatnya tidak tercampur sempurna apakah kamu percaya dengan itu? oke baik tetapi untuk mengetahui dan membuktikan bahwa kamu sudah belajar dan seterusnya maka yang harus terberikan adalah aktivisi kalian ketika kamu melakukan percobaan kita coba itu campuran jadi campurannya pada dasarnya dibagi kedua jadi ada campuran mungkin dan campuran hetero jadi sebut mungkin itu satu jadi kalau dicampur masuk dari satu yang contoh saya tanya kalau sirup itu masuk mana? sirup kemungkin kemungkin kenapa? karena ketika dicampur dengan air kamu gak bisa bedakan mana sirupnya mana airnya sama air dengan gula kamu gak bisa bedakan mana airnya mana gula ini tak sempurna kalau heterogen tidak tercampur sempurna jadi ada maksudnya itu masih ada gak mungkin gak bisa menyatu paham ya? maka ini harus kamu lakukan percobaan di rumah benar dan kamu amati prosesnya bagaimana yang terjadi itu itu ya disana selanjutnya selanjutnya campuran hemogen dan heterogen kamu lihat minyak dan air ada air dan kopi hemogen contohnya apa? teh teh disini gula dan teh ini termasuk hemogen sedangkan untuk heterogennya minyak air dan air dan kopi itu termasuk heterogen yang sudah merapikan ya sudah dokumennya ada yang belum secara praktikum ya tuh kemudian kita akan melakukan uji percobaan selain uji percobaan kedua ya maka kalau kamu menunda nanti semakin banyak kita merekam tugasnya semangat menggelet dengan kita mencoba mencampur berapa benda siswa mampu mengikatifikasi sifat-sifat campuran dan komponen dengan tepat ini uji uji yang kedua uji percobaan kedua di rumah ya ya apa itu? untuk membandingkan jatunggal dan campuran sempurna atau tidak sempurna ini ini di screenshot ya silahkan langsung screenshot sudah sudah anak kamu nanti akan membandingkan membandingkan jatunggal dan ada tiga ya yang kamu membandingkan jatunggal kemudian yang kedua apa namanya campuran tercampur sempurna atau tidak tercampur sempurna jadi bisa disebut dengan campuran rohugin atau campuran heterogin lanjut langkah-langkah ini silahkan di nantinya akan ditemukan tadi kamu buktikan ini benar atau salah langkah-langkah ini disini disiakan gelas plastik sendok air teh ya masukkan teh ke dalam uji coba nya tentang apa teh bukan tentang itu ya tentang tentang air kula dan sirup nanti coba di uji coba yang kedua adalah teh ya uji coba kedua nanti tolong dilakukan selain ini ini sudah di klik dulu di apa namanya di silahkan di saya dari krisis ya baik lanjutnya ini kamu sepuluh inilah alasan teori teori yang akan kita pampaikan itu adalah bahwa suatu campuran tidak sama dengan sebuasa dapat bervariasi si campuran dapat berubah homogik dan keterobik ini campuran mungkin yaitu campuran unsur-unsur atau senyawa yang punya itu bukan serangan ini kata saturi yang harus kamu lakukan nah ini waktu itu kedua ada dua laki sempurna dan yang tidak sempurna ini ini kemarin kalian melakukan uji minyak air dengan minyak belum 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 jadi tepat sekali kan ini di sini mixer hari kedua kita akan lakukan uji coba air dan minyak ini uji hari kedua langsung dibuat dalam video kalau salah panjang-panjang butasinya satu menit apa-apa ya yang penting kalian ada karena kalau sudah selesai ya dan hari ini kita banyak ini kopi bagaimana apakah kalian sudah sudah praktekan kopi tapi rasin itu ya ada ada banyak percobaan hari ini ya sekarang kopi silahkan kamu tidak melakukan percobaan dengan beres tapi kalau ada empat berarti berapa video ya apa video kan begitu kan harus berarti kiri pendek-pendek aja satu menit enggak apa-apa atau misal kalau tidak menit tapi semua bagaimana tidak apa-apa tidak menit tapi semua selanjutnya campuran metrogen yaitu campuran yang komponen-komponennya dapat menyusahkan diri 103 perbedaan sifatnya dengan penggabungan yang tidak merata antara 2 sat disebut ini nantikan teori tapi teori ini nanti akan ditentukan bener-bener teori ini gitu loh kita akan jadi ilmuwan dari ini mulai kemarin itu kita lebih banyak menjadi ilmu baik dari sini ada yang bertanyakan tidak ada oh tidak ada bisa lanjutkan jadi anak-anak kesimpulannya nanti akan kita dapatkan bahwa zat yang tercampur sempurna itu ini yang tidak tercampur sempurna ini nanti akan kita ujikan di rumah masing-masing sekian terima kasih baik anak-anak itu untuk tergiatan kita pada hari ini dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang sudah disampaikan kepada kalian ada banyak tugas oleh kemanti untuk hari ini ya kemudian bagaimana bisa dengan untuk tugas yang sudah diselesaikan pada untuk untuk diskusikan yang penting sekarang kamu lakukan uji material ya kalau ini akan jadi ikuti jadi PSnya itu diselesaikan hari ini nanti silahkan uji praktikum jangan lupa di format dalam video jadikan satu semua aja satu maksimal dua menit bisa satu maksimal dua menit bisa kan ya masa panjang-panjang dua menit aja dibuat dalam durasi waktu dua menit nanti kalau sudah akan bisa langsung abu berarti yang belum bagaimana uji percobaan satu berarti ada dua video nanti ya nanti tolong bisa mati lihat punya Alan sudah ada di YouTube itu ya itu harap untuk hari ini jadi yang dapat kita ambil kesimpulan bahwa tujuan belajar kita hari ini adalah uji praktikum tentang satu hal kemudian campuran mukit dan campuran fitotik itu aja baik sebelum kita akhiri ada pesan yang bisa sampaikan untuk tugas untuk PS apakah perlu tambahan kalau diinformasikan dinyalakan lagi kalau perlu tambahan saya akan injek di input melalui classroom sehingga kita bisa asimpron bagaimana apakah ada pertanyaan dari sini apakah ada pertanyaan tidak ada tambahan perlu ditambah iya Riji gimana itu cara untuk membedakan jatunggal itu maksudnya jadinya kayak gimana tadi jatunggal itu ternyata apa kalau jatunggal di tempat ada batu ada gula ada apa ya sudah kamu foto aja membedakannya apalah kalau dari bentuknya misalnya kan berbeda masanya berbeda warnanya berbeda saya tanya atau air dan gula itu berbeda ya sudah menurut kamu apa misalnya kalau kesulitan boleh browsing Google cari perbedaannya dimana mungkin ada ujaman itu aja silahkan gunakan Google itu aja baik cukup tidak berarti tidak tidak perlu kasih tapi semua beres hari ini baik hari ini itu aja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mister mohon maaf terima kasih banyak kita sudah sangat memahami ya jadi September 1 sudah beres tersedia nanti tinggal kita langsung besok sudah bisa masuk tema 2 tema 3 kita akan mengulangi dari tema 8 dan selesai kita langsung baik terima kasih dan tolong disiapkan informasi goodbye terima kasih selamat praktik klub semangat klub Jakarta SMA terima kasih kita semua and success always